musik dalam rangka peringati hari ulang tahun tentara nasional Indonesia yang ke-77 tahun 2022 Pemandu Distrik Militer 0810 Nganju menggelar lomba penembak dengan mengusung tema sinergitas TNI, Polri, Forkopimda, Perbangkitan Umum di lapangan tembak Kodim 0810 Kamis 22 September 2022 Pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian awal peringatan hari ulang tahun TNI yang mana kalau kita bicara TNI pasti masyarakat Nganju tidak akan bisa lepas khususnya karena yang telah mendarah mendaging di lingkup masyarakat Acara tersebut dibuka langsung oleh kemandan Koron 081 di Rasulhajaya Kolonel Infantri Dini Rezeki dan dimulai dengan sambutan-sambutan pelepasan balon hingga lemba menembak yang diikuti oleh puluhan perserta dari Forkopimda hingga Forkopimcam dengan masing-masing pistol diisi lima peluru Bapak-bapak tinggal bedik saja tapi sebelum bedik telangan gak boleh gini ya gini sudah pas arahnya antara ini sama ini pas sasaran itu klat baru bedik setelah gitu misalkan ada suatu saat ad atau luruh nyandrol atau kayak apa macet rebel komandan Korem 081 di Rasulhajaya Kolonel Infantri Dini Rezeki mengatakan tujuan yang diadakan lomba menembak ini adalah untuk meracut kebersamaan saya dan rem 081 di Rasulhajaya hari ini hadir di lapangan Pak Kodim Kodim 0810 Nganjuk dalam merangka menembak sinergitas H.T.T.N.I.T.N.I.T.77 tahun 2022 jadi penyelenggaraan lomba menembak sinergitas ini intinya meraju kebersamaan jadi dandim selaku penyelenggara dandim 0810 penyelenggara melaksanakan kegiatan menembak tentunya sudah direncanakan disiapkan dan dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan prosedur yang yang sesuai dengan protap yang terdibu selanjutnya selanjutnya untuk ketembak ini semuanya menggunakan senjata yang dipinjamkan dari flores termasuk munisinya juga beli dari perbagian ya artinya dengan kekuatan komponen yang lainnya khususnya perbagian ini karena pengen AUTN ini meriah nah didukung sehingga penyelenggaraan kegiatan ini sampai saat ini berjalan lancar mudahan dari awal kemudian pelaksanaan sampai pengakhiran berjalan dengan aman ya harapannya kita ini kan bukan bukan lomba sekedar lomba ya tapi kita hanya silaturannya aja jadi ke depan silaturannya lebih dekat lagi kalau kita silatur terdekat ini kan pelakunya itu mulai dari pokok picam pokok pindah ya nah kalau tingkat dari pokok picam ya pokok pindah itu kompak ya nganjuk aman ya sesuai dengan motonya ngajuk siap bangkit lebih bagus lagi ke depan hal senada juga dikatakan komanden distrik militer 0810 nganjuk let call infantry Cokopurnomo ia berharap melihat kegiatan ini semua dapet persinergi membangun nganjuk agar lebih baik lagi terima kasih pada hari ini saya lancar 2 berhampir di sisi 08 9 bersama kemudian Korem Direktur Eksindo yang berhampir dari musuh komponen masyarakat yang ada di hari ini kami menegarikan lomba menembak sinar ini kami yaitu mulai dari pokok pindah kemudian berbagi termasuk pika ataupun korbo bintang harapan kami kegiatan ini mendapat bersinergi mulai dari tingkat atas sampai tingkat bas bersinergi ini bukan hanya di lapangan saja tapi keseharian kita sehari-hari harapan kami lagi sinergi ini dapat sampai di losok sehingga dengan bersinergi kita dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan yang khususnya di wilayah yang ngantung ini dapat terintegrasi dan dapat membantu masyarakat di seputaran wilayah kaburnya ini sebenarnya dilaksananya sudah setiap tahun tetapi untuk kegiatannya sampai porkok timjam tahun ini kita selesai kita bisa sampai tingkat ke desa-desa hanya tingkat desa tingkat kapupaten kemudian ketamatan semua pejabat itu untuk tahun ngantung tampak hadir juga dalam lomba menebak tersebut yakni sekretaris daerah kabupaten Nganju M. Yassin perwakilan Polras Nganju Kasi Intelijen Kejari Nganju Diki Andi Firman Syah Dirut PTX Sindu Grup Paneto Ketua Harian Perbangkir Nganju Itok Purwanto perwakilan OPD Kabupaten Nganju serta Forkabim Cams Kabupaten Nganju Dari Nganju Siti Nur Khalifah melaporkan Berarti Selamat Bapak